Hanafi manusia, aku manusia Syafi'i manusia, aku manusia Maliki manusia, aku manusia Mereka makan, aku makan Mereka tidur, aku tidur Mereka bisa jadi imam, aku pun imam juga Akhirnya dia menjadi imam mazhab yang kelima Kenapa yang dipilih mazhab Syafi'i? Memangnya Maliki itu sesat Saya kuliah di Maroko Maroko itu mazhabnya Maliki Mudah ingatnya, Maroko Maliki, Maroko Maliki, Maroko Maliki Saya kuliah di Maroko, mazhabnya Maliki Saya kasih contoh, mazhab Maliki Allahu Akbar Tangannya di bawah Allahu Akbar Tidak pakai Bismillah Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Memnya pendek, bacaannya warsh Bukan Hafs'an Asil Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Kunutnya sebelum ruku Walami akul lagu kuhuan ahad Kunutnya tak berbunyi Andai mazhab Maliki itu saya bawa ke masjid dekat rumah saya Subuh Kira-kira apa yang terjadi Luruskan Luruskan sob Luruskan sob Saya pun jadi imam subuh Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyakana Jama'ah udah mulai Sebelum ruku Walami akul lagu kuhuan ahad Allahu Akbar Begitu salam Langsung jamaah Isis Bukan berarti Maliki itu salah Bukan berarti Anafi itu salah Bukan berarti Ambal itu salah Tapi takut menimbulkan fit Faham? Itulah mengapa ulama-ulama kita mengajarkan fikir syafi'i Sekarang lebih parah lagi Bukan dia tidak mau ikut Anafi Maliki Malah mengatakan Hanafi manusia Aku manusia Syafi'i manusia Aku manusia Maliki manusia Aku manusia Mereka makan Aku makan Mereka tidur Aku tidur Mereka bisa jadi imam Aku pun imam juga Akhirnya dia menjadi imam mazhab yang kelima Maka kami di Al-Azhar diajarkan Nama Abdul Somad Bin Bakhtiar Bin Yahya Bin Ahmad Shah Mendaftar di Al-Azhar Mesti empat nama Abdul Somad Bin Bakhtiar Bin Yahya Bin Ahmad Shah Banyak kawan-kawan nelpon ke kampung Tak tahu dia nama atuknya siapa Mama Nama atuk siapa Aku pun tak tahu Buat aja situ Bin Botol Nama Abdul Somad Tempat tanggal lahir Sekian Tak usah lagi sebut ya Nampak Warga negara Indonesia Mazhab Syafi'i Ada kawan saya Dari Jawa Timur Mazhab Hanafi Kau kan dari Indonesia Iya Kita kan syafi'i Kenapa kau buat Hanafi Hanafi kitabnya tipis-tipis Karena ahlur ra'i Dia dahulu tak banyak Cerdas dia Menyesal saya nulis syafi'i Kita dia Kenapa kita nulis syafi'i Kita kan di pesantren sudah Khatam syafi'i Di Mesir ini kita pelajari Hanafi Ngapalnya tak terlalu banyak Kan Imam Hanafi Ahlur ra'i Hadisnya tak terlalu banyak Ayatnya sikit aja Menurut saya Tapi saya tetap berpegang pada Mazhab syafi'i Dengan tetap menghormati Hanafi Maliki Dan hamba Bukan berarti kita salahkan mereka Ada pun orang yang tidak mau bermazhab Saya tidak mau ikut syafi'i Syafi'i itu manusia Sama macam saya Imam Syafi'i memang manusia Sama macam kita Tapi dia kalau berangkat dari rumah ke masjid Telinganya disumbatnya pakai kapas Kenapa? Takut dia Apa yang dia dengar di jalan itu Hapal dia semua Orang kita disumbatnya juga pakai kapas Karena bertanah Imam Syafi'i Kalau dia baca buku Ditutupnya alaman ini Dibacanya alaman ini Kenapa ditutupnya? Karena kalau dibukanya Dia hafal Dia ingat Dan dia paham juga Kita Sudah sobek buku itu Tak juga paham Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Maliki Mau belajar hadis Kata Imam Maliki Syafi'i Datanglah ulama dari jazirah Arab Langsung datang ke samudera Pasai Malang tak dapat ditolak Untung tak dapat diraih Bukan skenario Bukan rekayasa Ulama dulu Yang datang Ke semenanjung negeri Negara Kerajaan pertama Yang mereka datangi adalah Nangguro Aceh Darussalam Allahuakbar Ustaz Somad ini Mentang-mentang ceramah di Aceh Dibilangnya Aceh Nanti ceramah dia di Papua Dibilangnya Papua Tidak saudaraku Tadi apa kata ayah anda? Kami ini orang Aceh Kami cinta bahasa Aceh Keluar dari Kuala Simpang Sudah stagnan Itu bahasa orang tawaduk rendah hati Kalau bukanlah karena orang Aceh Maka orang Melayu tak faham Al-Quran Betul? Kenapa betul? Kalau bukan karena orang Aceh Orang Melayu tak faham Al-Quran Karena yang merubah terjemah Bahasa Arab Yang pertama Menerjemahkan Al-Quran Dari bahasa Arab Ke bahasa Melayu Namanya Sheikh Abdul Ra'uf As-Singkili Itulah yang menulis kitab Bernama Tarjuman Al-Mustafid Apa nama kitabnya? Tarjuman Al-Mustafid Diterjemahkannya Kedalam bahasa Melayu Itulah terjemahan pertama Dari bahasa Arab Ke bahasa Indonesia Yang menulis kitab Fikih Sekarang orang-orang tua kita dulu Baca kitab Fikih Apa kitabnya? Sabilal Muhtadin Sabilal Muhtadin Kitab Syarah Ditulis oleh Ditulis oleh Sheikh Muhammad Arshad Al-Banjari Orang Banjar Asli kitab matannya Berjudul As-Siratul Mustaqim Yang ditulis oleh Imam Sheikh Nuruddin Ar-Raniri Orang mana? Aceh Namanya diabadikan Win Ar-Raniri Universitas Islam Negeri Ar-Raniri 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 Terima kasih.